Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Selamat sore dan apa kabar sahabat radio ku dimanapun anda berada Kami doakan kabar anda semuanya di kesempatan sore hari ini dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan dari Allah SWT Amin amin ya rahmat alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan sore hari ini kita dapat bersuha lagi Dalam program pesantren hatiku Sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu di nulislam Sebelumnya Irfan, sahabat lalu sahabatku yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Atau audio streaming ya di www.radioku.com Atau di www.radiokoonline.com Atau untuk anda sahabatku yang berada di Batam ya yang mendengarkan melalui radio ku 104,7 FM Batam Yang berada di Purbalingga melalui radio ku 89,6 FM Purbalingga Radio ku 92,4 FM Majalengka dan radio ku 88 FM Pontianak Selamat mendengarkan, selamat mengikuti sahabatku Dan informasi anda juga bisa mendengarkan langsung pesantren hatiku sore hari ini di live streaming facebook radioku Cirebon sahabatku Seperti biasa sahabatku ya di pesantren hatiku sore hari ini kita akan kembali belajar bersama asatid dari lembaga pengembangan dakwah al-bahjah Yaitu bersama al-Ustadz Muhammad Ceku Yang alhamdulillah saudari bersama Irfan di studio kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik Ustadz di kesempatan pesantren hatiku sore hari ini ada tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan Kita masih membaca tentang sejarahnya Salahuddin Al-Ayubi Baik, dapat dulu Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma rahamna wala tuadibna wangsirna wala takhlulna wa afina wala tumrinna wa akrimna wala tuhinna wa asirna Wala tuisir alina innaka ala kulli sya'in kudir Amin ya Rabbul Alamin Yang kami muliakan guru kita semua, buaya, iya, beserta keluarga Semoga Allah SWT memberikan kepada beliau umur panjang dalam keadaan sehat walafiat Dan semoga beliau diberikan taufik Sehingga beliau diberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusan Dalam urusan beliau berda'wah Membimbing kita semua untuk dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin ya Rabbul Alamin Kalian Irfan dan juga para orang tua kami dimanapun anda berada Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah SWT Pada kesempatan sore ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semua Untuk murajah, mutalaah, kalam para ulama, sejarah para ulama Yang mana melalui kitab Al-Iqtisaz wa Tasharuf Bilintisab li ahli tasawuf karya al-fakir ila afi maulahul ghani Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiya Ad-Dawani Salawat dan salam Kita senjunkan kepada Nabi Muhammad SAW Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau, kepada peratabin, tabit-tabin ila yaumidin Sampai hari akhir kelak Dan semoga kita semua termasuk terhitung umat beliau Yang berhak mendapatkan syafaat di dunia dan di akhirat Amin ya Rabbul Alamin Kang Irfan dan juga para pendengar adik Dimanapun anda berada sebelum kita memulai bacaan kita Kitab Al-Iqtisaz wa Tasharuf Bilintisab li ahli tasawuf Mari bersama-sama kita baca al-fatiha dulu Untuk orang tua kita semua Untuk para pendahul kita Untuk guru-guru kita yang telah mendaburi kita Dan untuk kaum muslimin muslimat Muminin umminat Mujahidin wal mujahidat Para awliya, para ulama dan para solehin Al-Fatiha Semoga dengan bacaan al-fatiha tadi kita semua diberikan kemudahan Dan diberikan kelahiran dan diberikan keburukan Dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Amin Baiklah Kang Irfan dan juga para pendengar adik Di mana pun anda berada Kemarin kita telah membaca Seorang yang hebat yaitu Salahuddin Al-Ayubi Yang mana merupakan Salah satu dari sekian ulama Yang merupakan pemimpin negara Dan juga pemimpin perjuangan umat Islam Dalam membebaskan kudus Yang mana pada Hari-hari ini atau akhir-akhir ini Sedang Ada peperangan yang sangat dahsyat di sana Semoga Allah menolong kaum muslimin Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Kemenang untuk kaum muslimin Amin 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 Kita lanjutkan tentang Salahuddin Al-Ayubi Bahwa Salahuddin Al-Ayubi ini termasuk Ulama yang luar biasa Yang merupakan Cinta ilmu Dan juga cinta tanah air Dan juga beliau termasuk Pejuang yang tangguh Yang mana dengan menyebut namanya saja Musuh-musuh Islam itu merasa takut Nah Salahuddin Al-Ayubi ini termasuk Kaum sufi Dalam kesuhudannya Di dalam ibadahnya Dan juga dalam perjuangannya Nah disini dikatakan Riwayat kathiratun tuakidu Zuhdah Salahuddin Salahuddin Wa taqashufahu Di ma'kalihi wa malbasihi Bainama Yaghdibu karamuhu Ala al-fukuhah Wa al-sufiyah Wa yukifu Al-qura Bima tamliku Min mawarid Wa ar-bar Khidmatan Lizawaya Wa adur al-fukura Wa imar Al-masyahid Jadi banyak sekali Riwayat tentang Salahuddin Al-Ayubi Di antaranya adalah Bagaimana beliau Dalam kezuhudannya Dalam Kona'ah Tentang makanan Yang sederhana Yang hanya Cukuplah untuk keperluan Kehidupan beliau Yang tidak berlebihan Tidak juga Terlalu mewah Dan seterusnya Yang intinya Kehidupannya adalah Kehidupan yang sederhana Kemudian Beliau juga terkenal dengan Ketermawanannya Kepada para ulama Terutama adalah Ulama ahli fikih Dan kaum sufi Yang mana beliau Mewakafkan Banyak sekali Kampung-kampung Desa-desa Yang menghasilkan Yang diwakafkan Untuk apa? Untuk Majlis taklim Untuk pondok pesantren Untuk kaum Fakir miskin Dan juga Untuk Makam para ulia Dan kaum soleh Ini memang luar biasa Ya maksudnya Untuk yang menjaga makam Yang merawat makam Dan seterusnya Maka disini Perlu dikatakan juga Di sini Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiah Mengatakan Wahai orang yang Sering berziarah kubur Kaum Apa namanya Berziarah kepada Kaum solehin Pada para Awliya Di Indonesia kan banyak Ya Yang Berziarah kepada Para wali Apakah Mungkin ini Seorang Apa namanya Pembebas tanah Paitul Maktis Yang mana Mampu merebut Paitul Maktis Apakah beliau ini Seorang Pemuja kubur Penyembah kubur Jelasnya Jelasnya tidak Jelasnya tidak kan Karena Yang ke penyembah kubur Maka bagaimana dengan Salahuddin Al-Ayubi Yang mana Salahuddin Al-Ayubi Ini termasuk Orang hebat Nah Cara yang dilakukan Salahuddin Al-Ayubi Apakah itu Sebuah Kesirikan Atau justru Malah Cara itu Yang diajarkan Oleh Oleh syariat Yaitu Kita juga Apa namanya Hormat kepada Para Uliya Para Salihin Bukan ketika Hidup saja Ketika mereka hidup Tetapi juga Ketika mereka Sudah Sudah meninggal dunia Jadi ini Merupakan Contoh Salahuddin Al-Ayubi Itu Dikatakan sebagai Contoh Teladan bagi kita Semua Wakatra Ibn Jubeir Adadan Gathira Al-Masyihid Al-Lati Tuzaru Wajutabaraku Bihar Wailjau Ilyha Al-Guruba Wasolaha Waqala Minha Kubatul Imam Al-Shafi Radiyallahu An Wawawa Yasifu An-Naha Minal Al-Masyihid Al-Azim Wasultan Hadi Al-Jihad Salahuddin Yakul Lilqa'im Al-Iha Zid Ihtifalan Wata'annukon Wa'alain Al-Qiyam Bimu'un 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 Ibn Jubeir Meriwayatkan Banyak sekali Tentang Makam Para Uliya Yang Yang Diagungkan Yang Artinya Para Uliya Ini Sangat Sangat Sentral Sekali Ketokohannya Sampai Setelah wafat pun Orang-orang Di sekitarnya Bahkan orang-orang dari jauh Ingin Mengunjunginya Nah Termasuk disini adalah Salahuddin Al-Ayubi Yang mana Beliau ketika Datang kepada Makam Imam Syafi'i Berkata kepada Orang yang menjaganya Yang merawatnya Zid Ihtifalan Wata'annukon Wa'alain Al-Qiyam Bimu'un 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 Beliau Mengatakan Adakanlah Agenda-agenda Yang Besar Untuk Memuliakan Imam Syafi'i Untuk Terus mengingat Bagaimana Keagungan Imam Syafi'i Dalam Keilmuannya Dalam Kezuhudahnya Di dalam Kona'ahnya Di dalam Kedermawanannya Dan seterusnya Yang intinya Kata Imam Saya yang akan Nanggung Biayanya Artinya Kalau Diadakan Kekiatan Di Makam Para Awliya Kalau bahasa Kitanya Haul Itu bukan Dalam arti Kita menyembah Kubur Memuja-muja Kubur Tetapi Siapa Yang dikuburkan Di situ Seorang Ulama Seorang Alim Seorang Soleh Yang tentunya Orang Tersebut Berpengaruh Dan Siroh Atau Sejarah Biografi Apa namanya Yang Dimakamkan Di situ Itu Menjadi Teladan Menjadi Pelajaran Bagi kita Semua Dan Menjadi Motivasi Untuk Kau muslimin Muslimat Dalam Rangka Apa Dalam Rangka Memicu Dirinya Untuk Meneladani Orang Soleh Tersebut Masya Allah Ini Dan Contohnya Ini Adalah Imam Salahuddin Al-Ayubi Masya Allah Kita Akan Melanjutkan Dengan Salahuddin Al-Ayubi Setelah Yang satu Baik Masya Allah Terima kasih Pemaparan materinya Di sesi pertama Kini Dan Sahabatku Jangan Kemana-mana Karena Kita Akan Kembali Setelah Berikut ini Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan Dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahja Sendang Sumber Jirebon Anda Masih Bersama Kami Sahabatku Dalam Program Pesantren Hatiku Dan Kita Langsung Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Terima 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 Al-Bahja selamat menikmati selamat menikmati dengan kaum sufi dengan orang-orang sufi terutama adalah tentang jihad beliau melawan orang-orang barat orang-orang barat faranja ini kalau diartikan orang-orang barat yang mana pada zaman itu pasukan salib reputasi Salahuddin Al-Ayubi sangat masyur terkait hal ini yaitu dalam peperangan yang luar biasa nah dalam kondisi peperangan-peperangan beliau yang mana mempertahankan Islam, umat Islam dan negara Islam, Salahuddin Al-Ayubi senantiasa bersama dengan kaum sufi senantiasa bersama orang-orang sufi yang mana sudah jihadnya tidak diragukan lagi dan sebagaimana diketahui orang-orang barat itu kan mengandalkan pasukan infanteri pasukan-pasukan berkuda pasukan-pasukan kalau zaman sekarang mungkin pasukan yang naik tank gitu ya pasukan-pasukannya Masya Allah nah hanya saja Salahuddin Al-Ayubi ini lebih mengandalkan kaum sufi yang mana dalam peperangannya itu tidak tidak diragukan lagi karena mereka sudah benar-benar membela agama Allah benar-benar di dalam di dalam apa nam mempertahankan negaranya membebaskan Syam terutama adalah Kudus yang mana di situ terkenal sehingga Salahuddin Al-Ayubi mampu mengalahkan pasukan yang yang perlengkapannya lebih modern mungkin atau lebih lengkap hanya saja karena semangat perjuangan itu lebih penting maka Salahuddin Al-Ayubi mampu memenangkan beberapa peperangan yang yang dialaminya terutama adalah dalam membebaskan dalam membataskan Kudus nah dikatakan juga bahwa Salahuddin Al-Ayubi ini termasuk orang yang apa namanya mendirikan apa namanya ya mendirikannya pesantren-pesantren lah gampangnya gitu ya untuk apa kaum sufi terutama adalah di daerah daerah Mesir terutama daerah Mesir itu Salahuddin Al-Ayubi terkenal dengan dengan hal tersebut walaupun di Mesir itu memang apa namanya sudah banyak umat Islam ya pada masa itu tapi ya ini kaum sufinya itu yang yang sangat sangat membantu mereka adalah Salahuddin Al-Ayubi wa'ukafa alaiha wukufan wa'astabidalika ila at-taifataini ma'rufan fi fatihihi la'akan awkafa nisfa daril istibar ribatan di sufya wa nisfuha madrasat al-fukuha wa'ala na'al-fukuha wa'ala na'al-fukuha 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 na'alimun wa'u'azizu hadha al-kalam ka'ulun ka'ulu ibn al-wardhi fi tarikhihi wa'asyahid dapetahu kathirun min arbabil khiroki wa'al-zuhdi wal-ulamai fi misraw syam bihaitu lam yantukhallaf minhum ahad nah ini selahutin al-ayubi dimanapun beliau lewat daerah yang mana disitu ada umat islam ataupun non-islam itu selalu membangun madrasah jadi yang dipentingan oleh selahutin al-ayubi adalah pendidikan jadi membangun madrasah atau pondok pesantren terutama adalah untuk fikih dan juga disitu dia jadi tentang tasawuf fikih dan tasawuf dan selahutin al-ayubi ini termasuk toleransinya tinggi sekali bahkan melarang menghancurkan gereja-gereja disitu sebelahnya dibangun madrasah juga sehingga selahutin al-ayubi ini disegani dan disayangi oleh pengikutnya dan oleh musuh-musuhnya karena selahutin al-ayubi itu bijaksana sekali masya Allah sehingga disini terkenal selahutin al-ayubi ini adalah pendiri madrasah madrasah yang yang apa namanya intinya untuk pelajaran atau mempelajari tentang ilmu-ilmu syariat nah ini selahutin al-ayubi sangat sangat luar biasa bahkan dikatakan selahutin al-ayubi ini tidak lepas dari kaum sufi tidak lepas dari dan juga itulah yang dilakukan oleh selahutin al-ayubi ketika selahutin al-ayubi meninggal maka masyarakat sangat bersedih kehilangan berduka sangat mendalam sekali dukanya masyarakat pada zaman itu karena selahutin al-ayubi ini adalah contoh yang hebat yang luar biasa teladan teladan untuk masyarakatnya terutama sebagai pemimpin yang ahli ilmu dan juga soleh jarang kan mengumpulkan segala sifat ini sifat kepemimpinan leadershipnya luar biasa sifat kesalahan pribadi secara pribadi soleh kemudian ilmunya intelektualnya memiliki juga dan menguasai sehingga seolahutin al-ayubi ini benar-benar raja yang dicintai oleh rakyatnya sehingga dikatakan oleh bahwa masyarakat ini berduka yang sangat mendalam karena kepergian solehutin al-ayubi karena kepergian solehutin al-ayubi sehingga dikatakan saya tidak mendapati seorang raja pun sebagaimana yang dicintai oleh rakyatnya sebagaimana solehutin al-ayubi yang mana masyarakatnya bersedih karena wafatnya raja solehutin al-ayubi kalau mungkin raja-raja yang lain sedih Tuman sebentar atau apa Atau mungkin tidak terlalu lah Tapi ini saking dicintai rakyatnya Maka rakyatnya bersedih Ketika Nah berikutnya ini Kita akan Bicara tentang As-Sufi Al-Qa'id Wasultan Al-Zahir Bibris Nah ini Kurang lebihnya Hidup di tahun 607 Sampai 676 Nah insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah yang satunya Baik Masya Allah Terima kasih Misalnya atas pemuparan materinya Dan sahabatku Kita akan jadi hati terlebih dahulu Untuk anda tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Masih dari Kompleks Lombaga Pengemangan Da'wah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Anda masih bersama kami Sahabatku Dalam program Pesan Terin Hatiku Dan kita akan kembali Melanjutkan Pelajaran kita bersama Al-Ustadz Muhammad Jaihku Terima kasih Irfan dan juga Para mendengar Radio Ku Dimanapun Anda berada Semoga rahmat Allah S.W.T Melanjutkan Melanjutkan Pemimpin Para Tokoh-tokoh Yang hebat Terutama di dalam Apa namanya Di dalam Membela agama Islam Dan juga Tanah Air Dan juga Mereka sekaligus Kaum Sufi Yang berikutnya Seorang Sufi Yang merupakan Apa namanya Pemimpin Dalam peperangan Dan juga Pemimpin Negara Yang disebut Namanya adalah Bibris Wawakwa Ma'raka Anjalud Walmentasar Fihah Wakasirul Mughal Fihah Inna hadha Sultanul Adhim Yaiti Fil martabah Nafsihah Allati Ihtanlaha Salahuddin Wa Nurddin Wadhalika Bilwaqa'i Al-Hailah Allati Hakkukaha Al-Tatar Wa Bekayal Salibiyyin Watawwajah Bi ma'raka Anjalud Allati Kasara Fihah Atatar Alladhin Astabah Buldan Al-Muslimin Bal Wa Astabah Al-Iraq Wadakhal Bagdad Wakatal Al-Khalifah Al-Abbasi Fihah Wanashar Al-Dhar Watawallada Annahum La Yuksarun Hatta Kasarahum Hadha Al-Batal Al-Mutasawif Al-Murtad Bishuyuh Al-Sufiyah Wal-Mu'addim Lahum Wal-Muhib Al-Hakiki Lihau Lihau Al-Rijal Alladhin Beliau termasuk Apa namanya Yang masyur Di dalam Memerangi Mongol Tatar Yang mana Dari Negeri Timur Yang memerangi Umat Islam Dan Sebagian dari Kaum Salib Yang memerangi Umat Islam Pada zaman itu Nah Di antara Tokoh Yang masyurnya Adalah ini Bibris Yang mana Pada perang Ain Jalud Ini yang Luar biasa Dan beliau Mampu Mengusir Kaum Mongol Yang Waktu itu Menguasai Bagdad Irak Dan Sekitarnya Dan juga Sampai Mereka Membunuh Khalifah Salah satu Khalifah Abasyah Sehingga Mereka Menyangka Orang-orang Mongol Orang-orang Tatar Menyangka Tidak akan Pernah terkalahkan Nah ternyata Terkalahkan oleh Ini Yaitu Seorang yang Sangat cinta Kepada Kaum Kaum Sufi Yang mana Hubungannya Sangat erat Dengan Dengan Kaum Sufi Bahkan Sangat Menghormati Kaum Sufi Karena Beliau tahu Bahwa Kaum Sufi Itu adalah Orang-orang Yang Dekat Dengan Allah Subhanahu Jadi Beliau itu Mendirikan Banyak Pesantren Terutama Adalah Di Damascus Dan Di Kudus Kudus Itu Sekarang Palestina Dan Sangat Memuliakan Apa Namanya Semua Proyek-proyek Kebaikan Terutama Adalah Pondok-pondok Pesantren Sehingga Beliau itu Terkenal sekali Sebagai Orang yang Mencintai Ulama Mencintai Kaum Sufi Sehingga Ini Apa Namanya Menjadi Terminan Tentang Akidah Beliau Yang Benar Yang Sohe Karena Beliau Memperhatikan Pendidikan Ulama Yang ulama-ulama Tersebut adalah Kaum Sufi Dari Zaman Zaman Tersebut Sehingga Ketika ada Ulama dari Hijaz Hijaz itu Sekarang Arab Saudi Makkah Arab Saudi Dan sekitarnya Dan juga Dari Madinah Dari Madinah Maka Akan Dimuliakan Disini Katakan Sangat Memuliakan Mereka Dan juga Mengambil Barakah Dari mereka Minta Doa Minta Diberikan Taufiq Minta Doa Agar Diberikan Taufiq Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa isbi Bila Adal Kalam Kala Sahibi Siratihi Lama Alim Allah Bir Rahmatihi Anna Afdala Ma Yata Karrabu Bihi Al Mutakarribu Ilallah Ta'zimu Awliyaihi Sabara Alal Bufudi Alayhim Wattawadud Ilayhim Wal Kiam Bah Hukukihim Wal Ihtidai Bila Wami Buruqihim Was Sahiba Jama'atan Muta'adiban Bi Adabihim Yan 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 Kisura Sal Izi Ladeyhim Bil Khudui Yan Kisura Sal Izi Ladeyhim Bil Khudui Di sini Di antaranya Juga Sebagai Apa Sebuah bukti Bahwa beliau Sangat cita ulama Adalah Beliau itu Tahu Bahwa Salah satu Cara Yang Terbaik Untuk Mendekatkan diri Kepada Allah Adalah Dengan Mengagungkan Para Wali-walinya Allah Itu Jadi Itu salah satu Cara terbaik Jadi kalau kita tahu Orang tersebut Dicintai Allah Kita agungkan dia Tidak harus Bentuknya Orang yang Juba Yang apa Tidak harus Ya bisa juga Itu termasuk Kasih Allah Terkadang Bentuknya adalah Orang soleh biasa Yang sholat lima Waktunya Terjaga Yang Mana Apa Namanya Tidak pernah Berbuat Yang Tidak baik Kepada tetangga Kemudian Orang yang baik Kepada keluarga Dan seterusnya Nah Itulah para Kekasih-kekasih Allah Maka kita Kita muliakan Kalau ada orang baik Orang soleh Seperti itu Dimuliakan Dan itu merupakan Salah satu cara Agar kita dekat Kepada Allah Dengan memuliakan Para Para awliya Orang-orang Yang menjadi Kekasih Allah Maka Beliau segera Apa namanya Mengunjungi Para awliya Yang Yang masih ada Kemudian beliau juga Mengasihi mereka Mencintai mereka Memberikan hadiah Dan seterusnya Sehingga beliau Sangat terkenal Ketika Apa namanya Mendengar Ada ulama Ada Orang yang Soleh Dan seterusnya Maka akan segera Merapat Ya untuk apa Untuk mengambil Adabnya Mengambil ilmunya Mengambil keberkahannya Dan itulah Kemenangan Para pemimpin-pemimpin Umat Islam Pada waktu itu Rata-rata adalah Dengan Apa namanya Doanya para ulama Dengan mengambil Barokah Dari para Para ulama Termasuk ini Adalah Sultan Bibris ini Jadi diantara yang sangat Terkenal Yang didekati oleh Sultan tersebut Adalah Sayyidi Ahmad Badawi Yang sangat Masyur itu Yang wafat pada Tahun 675 Wa akuhu Asyarif Hasan Hasan Al-Badawi InsyaAllah Jadi ketika Sultan Bibris ini Mendengar Bahwa Apa namanya Ada Sayyid Ahmad Al-Badawi Datang ke Mesir Maka segera Semua pasukannya Disiapkan Untuk menyebut beliau Kemudian Mengmuliakan beliau Dan mengambil Torikotnya beliau Jadi ini Ahli Torikoh juga Ini Sultan ini MasyaAllah Luar biasa Artinya apa Tokoh-tokoh besar Itu Dekat dengan Para Para Ulama Begitu juga Sayyid Ahmad Al-Kurdi Fakat Karena Ad-Zahir Bibris Mu'adiman Lahu Musyawiran Iyahu Fijami Umurihi Ya Kuli Ibn Kathir Karena Sultan Yanzilu Bin Nafsihi Ila Zawiyatihi Bijabal Al-Mizzafi Kuli Usbu Marah Aum Maratain Wa Kafa Ala Zawiyatihi Syai Angathiran Jiddan Wakan Mu'adiman Indal Khos Wakan Mu'adiman Indal Khos Wal Am Wakan Bibris Yastashiruhu Fi Umurihi Wala Yakhluju Amma Yashiru Bihi Waya Khuduhu Ma'ahu Fi Asfari Wabazwadihi Wa Atlaq Yadahu Was Sarrafahu Fi Mamlakatihi Nah Ini Salah Satu Ulama Yang Sangat Dicintai Oleh Sultan Ini Adalah Khadir Al-Kurdi Yang Mana Sangat Dicintai Sampai Beliau itu Datang ke majelisnya Seminggu sekali Jadi Majelisnya Sheikh ini Selalu dihadiri oleh Sultan Sepekan sekali Datang ke sana Untuk Beliau sendiri Datang sendiri Artinya Tidak perlu Dengan Kebesaran Pasukan-pasukannya Dan lain-lain Beliau Memang Sengaja Ingin Ngaji Kepada Beliau Sehingga Beliau ini Sangat Peduli Kepada Majelisnya Jadi Tidak hanya Ngaji Yang Ngaji Orangnya Dan Ngaji Apa Ngaji Apa yang Dimiliki Kerajaannya Juga disuruh Ngaji Artinya Apa Apapun Yang Dia Miliki Dia gunakan Untuk Kebaikan Para Ulama Ya terutama Pondok-pondok Besantren Majel-majel Ta'lim Semacam itu Sehingga Disini dikatakan Termasuk Dewan Pertimbangan Presiden Kalau sekarang Jadi Ini Sheikh Khadir Al-Qurdi Seperti Dewan Pertimbangan Bahkan Dalam Beberapa Kesempatan Diajak Kemanapun Beliau pergi Diajak Sehingga Apapun Yang diisyaratkan Langsung Diturutin Apapun Yang diisyaratkan Diuturutin Karena Bukan Sekedar Isyarat Dan Memang Benar-benar Mereka itu Tidak Mengharapkan Harta Benda Dari Para Para Sultan Ya Kaum Sufi Yang sesungguhnya Ketika dekat dengan Sultan Ya memang Menasehati Memang Memberikan Isyarat-isyarat Dengan Apa Namanya Ijtihat-istihat Yang Dimiliki Itu Dikisahkan Bahwa Banyak Banyak Sekali Dari Kaum Sufi Yang Ikut Dalam Peperangan Sultan Al-Tahir Ini Di antaranya Adalah Dikisahkan Bahwa Banyak Dari Kaum Sufi Yang Hadir Dalam Peperangan Tersebut Yang Sangat Luar Bias Sabrani Fandir Ilah Hadha Al-Qaeda Al-Azim Al-Sultan Al-Mubarak Alladhi Aqamallahu Bihe Azza Al-Ummata Ba'da Dhulliha Wa Khunu'iha Min Kibari Tatar Al-Hamd Alladhi Iktasahu Buldan Al-Muslimin Kayfa Irtibatuhu Biha Ula Rijal Al-Afzad Ahlul Kurbi Wal Widad Wa Ta'dimuhu Lahum Wa Istish'aruhu An-Nasra Aminallahi Bilkurbi Minhum Wa Taqarrab Ilyhim Wa Irtibat Bihim Wa Andru Ilah Ma Yakuluhu Al-Mughridun Min At-Tangfir An Ahlillah Wa Itulaki Al-Sinatihim Al-Afnah Wa Aqlamihim Al-Ma'jurah Wa Al-Ma'zurah Wa Tardidil Juhal Lima Yakuluna Anis Sada As-Sufiyah Ahlillah Fi Ardihim Ata'alluk Nas Bihim Fi Jam'il Kemudian beliau Menyampaikan Lihatlah Bagaimana Para Pembesar Toko-toko Islam Itu Mereka Dekat Dengan Kaum Sufi Yang Mana Mampu Mengangkat Kemuliaan Umat Islam Yang Sebelumnya Tercabik-cabik Ditindas Oleh Kaum Tatar Dari Mongol Bahkan Sebelumnya Dari Kaum Barat Orang-orang Barat Yang Menjajah Masuk Negara-negara Islam Bagaimana Para Tokoh-tokoh Kita Itu Justru Mengharapkan Kemenangan Dari Allah Dengan Cara Mendekatkan Diri Kepada Para Ulama Ahlillah Ulama-ulama Yang Memang Dekat Kepada Allah Yang Zuhud Yang Kona'ah Nah Sedangkan Mohon maaf Sekarang Justru Banyak Orang Yang Senantiasa Menjauhkan Umat Dari Ulama Dengan Mengatakan Macem-macem Jadi Dengan Berbagai Cara Bagaimana Caranya Umat Itu Jauh Dari Para Para Ulama Dengan Menuduh Mushrik Bita Dan Lain-lain Sehingga Jauh Dari Para Para Ulama Sedangkan Apapun Yang Terjadi Di Masyarakat Itu Tentunya Para Ulama Yang Akan Menindak Lanjuti Jadi Kalau Kondisi Masyarakat Sedang Berat Sedang Banyak Cobaan Banyak Ujian Itu Para 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 Ulama Yang Meluangkan Waktunya Justru Mencurahkan Segala Kemampuannya Kekuatannya Untuk Membantu Umat Dan Itu Terbukti Dimanapun Karena Yang Dekat Dengan Umat Itu Para Ulama Itu Tapi Sekarang Kenapa Para Ulama Itu Justru Dijauhkan Dari Umat Dengan Berbagai Macam Propaganda Dengan Berbagai Macam Apa Namanya Ungkapan Ungkapan Yang Menyudutkan Para Para Ulama Terutama Para Ulama Yang Yang Kaum Sufi Sehingga Sekarang Banyak Umat Yang Tidak Mampu Menghadapi Kenyataan Hidup Karena Jauh Dari Para Ulama Ketika Akan Dekat Dengan Ulama Ditakut Takuti Katanya Nanti Bita Nanti Semacam Mushrik Dan Lain Nah Inilah Di antara Tokoh-tokoh Yang Luar Biasa Yang Menjadi Teladan Bagi Kita Semua Nah Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Terima kasih Ustaz Atas Pemeparan Materi Dan Sahabat Kita Akan Kembali Setelah Jeda Berikut Ini Pastikan Anda Tetap Di Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipancarkan Dari Kompleks Lembaga Pengemangan Dakwah Albah Sendang Sumber Cirebon Anda Masih Bersama Kami Sahabat Kudan Di Sisi Kudan Kita Masih Ada Waktu Untuk Melanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Al-Ustaz Muhammad Syekh Terima kasih Yang Irfan Dan juga Bersama Allah S.W.T Senantias Terkebal Kita Semua Amin Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Ini Sultan Al-Tawhir Ini Termasuk Mencintai Kaum Sufya Yang Banyak Bersahabat Dengan Mereka Dan Ambil Barokah Ambil Ilmu Amal Dari Mereka Mengambil Suluk Adab Nah Ini Juga Menjadi Apa Namanya Sebuah Contoh Bagaimana Semua Bagaimana Para Kaum Sufi Ini Benar-benar Mereka Ini Mengambil Atau Mengajak Umat Agar Terhindar Dari Fitnah Fitnah Dunia Terutama Fitnah Akhirat Dengan Menjadikan Mereka Sebagai Murid-murid Yang Meniti Jalan Suluk Menuju Allah Dan Senantiasa Mengamalkan Ajaran Islam Seperti Itu Bal Fee Wakt Al-Usur Al-Usta Wairsal Al-Hamla Al-Usta Ilha Bledan Al-Muslimin Wahtilali Bledan Him Iltafa Al-Nas Hawulahum Indama Alimu An-Nal Al-Khalas Bila Al-Iltifat Hawul Al-Sada Al-Sofiyah Al-Ladina Sallakuhum Al-Zakuhum An-Fusahum Wahadabu Akhlaqahum Washahadu Himamahum Al-Jihad Al-Akbar Thumma Al-Asghar Hata Yakuna Thabat Fee Mayadine Al-Jihad Bada Islah Al-Nufus Al-Lati Tatlubu Al-Nasr Fatakunu Ahlan Lahu Wa kamhaqalana Tarikh Iltifaf Al-Ummah Hawulah Ahli Tasawwuf Fi Jami' Al-Usur Wa An-Nal Umah Tatatalla'u Lihadihi Ar-Rumus Fi Jami' Al-Majalat Wa Inda Ahlak Al-Duruf InsyaAllah Bahwa Pernah Kita Dengar Tentang Apa namanya Abad Pertengahan Yang mana Di sana Ada kaum Salib Pasukan salib Yang menyerang Negara muslimin Dan juga Menjajah Benar-benar Apa namanya Manusia ini Masyarakat Benar-benar Terhinakan pada masa itu Sehingga mereka Benar-benar Ingin Bagaimana caranya Selamat Akhirnya mereka Datang kepada Kaum sufi Dan mereka Tahu bahwa Dengan mengikuti Kaum sufi Maka Akhlak mereka Akan menjadi Baik Kemudian Hati mereka Menjadi Bersih Dan benar-benar Dekat kepada Allah Sehingga Mereka Mampu Jihadul Akbar Itu Memerangi Hawa Nafsu Nah setelah Memerangi Hawa Nafsu Baru Mereka Mampu Jihadul Asghur Yaitu Memerangi Kaum Salib Dengan Mudah Karena Jihadul Akbar Memerangi Hawa Nafsu Sudah Mampu Apalagi Jihadul Asghur Yang Memerangi Sudah Bersih Ketika Peperangan Mereka Benar-benar Hatinya Sudah Ta'aluk Kepada Allah Sehingga Allah Memberikan Kemenangan Kepada Mereka Karena Mereka Sudah Benar-benar Dekat Kepada Allah Dan Banyak Sejarah Yang Mengisahkan Tentang Hal Ini Terutama Adalah Bahwa Untuk Menggapai Kemenangan Maka Kita Harus Mampu Melawan Hawa Nafsu Dulu Jihadul Akbar Dulu Kalau Kita Mampu Melawan Hawa Nafsu Jihadul Akbar Maka Jihadul Ashrar Kalau Kita Tidak Mampu Melawan Hawa Nafsu Masih Belum Bisa Menjalankan Syariat Masih Belum Bisa Mengamalkan Ajaran Islam Maka Berat Mendapatkan Kemenangan Itu Berat Karena Jiwanya Jauh Dari Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Allah memberikan Kepada Kita Semua Kemudahan Untuk Menjalankan Ajaran Ajarannya Dan Juga Memberikan Kita Taufik Untuk Menghindari Larangan Larangannya Sehingga Kita Bisa Menjadi Jiwa Jiwa Yang Bersih Jiwa Jiwa Yang Benar Benar Dekat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Mengamalkan Ajaran Islam Dan Itulah Jalan Keselamatan Dengan Jihadul Akbar Melawan Hawa Nafsu Kemudian Baru Jihadul Aswar Memerangi Musuh Musuh Islam Musuh Negara Dan Musuh Musuh Kaum Muslim Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Pada Hari Ini Kesimpulan Dari Yang Kami Sampaikan Adalah Tokoh Umat Islam Tokoh Hebat Yang Mereka Semua Dekat Dengan Kaum Sufi Yang Mereka Sangat Intens Sangat Peduli Kepada Pendidikan Islam Terutama Pendidikan Akhlak Dan Pendidikan Syariat Itu Yang Sangat Dipentingkan Oleh Para Pemimpin Pemimpin Pada Zaman Dulu Bagaimana Salah Dina Ayubi Membangun Banyak Sekali Sekolah Matrasah Pondok Pondok Pesantren Dan Sultan Sultan Yang Dekat Dengan Para Ulama Sehingga Membangun Untuk Mereka Pondok Pondok Pesantren Untuk Mereka Membangun Tempat Menuntut Ilmu Sampai Sekarang Masih Ada Azhar Yang Sangat Hebat Sampai Sekarang Sudah Beratus Ratus Tahun Di Diantaranya Zaman Dulu Pemimpin Kalau Ingin Hebat Yang Memperhatikan Pendidikan Semacam Itu Dan Semoga Allah Memudahkan Kita Semua Untuk Mengikuti Teladan Pemimpin Umat Islam Terutama Di Dalam Ibadah Beliau Di Dalam Akhlak Beliau Di Dalam Adab Beliau Dan Semoga Allah Menjadikan Kita Pribadi Yang Istiqomah Hingga Meninggal Dalam Keadaan Khusnul Khotimah Al-Fatiha 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 Demikian Yang bisa saya sampaikan Bila banyak kekurangan Banyak kata-kata Yang kurang berkenan Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dan mohon du'a Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih atas ilmu Yang telah disampaikan Semoga Allah Memberikan kemampuan Kepada kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik dan benar Dan semoga kita bisa Mengambil manfaat darinya Amin Amin Ya Rabbil Alamin Terima kasih sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas segala kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Kehortul Majlis Subhanakallah Mabiham Tika Asyadu Alla Ila Ila Astagfiruka Wa Atuk Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum